Media asing asal Vietnam, Soha Afein memprediksi bahwa Cina akan kalah mudah dari Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Soha Afein menilai bahwa pelatih Cina juga bakal dipecat lantaran di bungkam Timnas Indonesia. Dilansir Tribunuao.com, Cina akan menjamu Indonesia dalam matchday keempat babak penyisihan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ketiga. Laga Cina versus Timnas Indonesia rencananya bakal digelar di Kingdao Youth Football Stadium pada 15 September 2024 mendatang. Cina disebut-sebut banyak memiliki kekhawatiran jelang melawan Timnas Indonesia. Selain itu, Cina juga dikabarkan tengah menghadapi krisis sehingga kekuatan calon lawan Timnas Indonesia itu lemah. Cina, menurut Soha Afein, akan dikalahkan mudah oleh Timnas Indonesia karena saat ini tim tak punya kekuatan terbaiknya. Pelatih Cina, Branko Ivan Kovic juga diprediksi akan dipecat lantaran kalah dari Timnas Indonesia. Alasan mengapa Cina mudah tumbang melawan Timnas Indonesia adalah karena pelatih kepalanya akan dipecat. Itu Li Soha Afein. Cina memiliki kekuatan tipis karena hanya diperkuat tiga pemain naturalisasi. Itu pun, satu di antara pemain naturalisasi Cina tersebut, alan tengah cedera sehingga peluang untuk tampil melawan Timnas Indonesia sangat tipis. Striker Cina yang abroat, Wu Lei juga mengalami cedera. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang makin kokoh setelah Mace Hilgers Eliano Rejderz bergabung. Berbeda dengan Tim Cina, Timnas Indonesia mempunyai kualitas kuat terbaik yang pernah ada, itu Li Soha Afein. Seperti yang diketahui, sebelum menghadapi Cina, Timnas Indonesia akan terlebih dulu bertandang melawan Bahrain. Laga Bahrain versus Timnas Indonesia itu akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Patut dinantikan, apakah Timnas Indonesia mampu mendulang hasil positif saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina? Sampai jumpa di video selanjutnya.